Halo, selamat datang kembali dalam matahakuliah Matematika 1A bersama saya, Aleams Barra. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi fungsi eksponensial. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, pertama kita akan melihat bagaimana peranan fungsi eksponensial dalam memodelkan suatu pertumbuhan. Kita akan membuat suatu model dengan menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan dari suatu populasi pada suatu saat, dia berbanding lurus dengan banyaknya populasi pada saat tersebut. Atau kalau kita tuliskan secara notasi matematika, DY per DT ini menyatakan laju perubahan Y, dia berbanding lurus dengan Y itu sendiri. Nah, ini juga bisa dituliskan sebagai DY per DT sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan Y. Nah, sekarang kita ingin mencari fungsi seperti apa yang memenuhi model ini, yang memenuhi model DY per DT sama dengan KY. Nah, ini persamaan ini disebut sebagai persamaan diferensial. Kita ingin mencari solusi dari persamaan diferensial ini. Fungsi Y apakah yang memenuhi model ini? Oke, kita caranya pertama kita pisahkan variabelnya yang mengandung Y kita pisahkan di sebelah kiri, yang mengandung T di sebelah kanan. Ini K konstanta jadi bisa di kiri atau di kanan, suka-suka kita. Tapi kita pilih untuk ditempatkan di sebelah kanan. Kemudian kedua ruas kita integralkan, maka yang kiri kita peroleh len Y, yang kanan adalah K konstanta dikali T ditambah C. Nah, misalkan ketika T-nya sama dengan 0, besarnya Y itu adalah Y0. Jadi Y0 itu menyatakan besar Y mula-mula. Y yang paling awalnya itu berapa? Atau populasi awal. Oke, maka dengan mensubstitusikan T sama dengan 0, ketika T-nya 0, ini Y ini jadi Y0, yang sebelah kanan ini 0, jadi yang kanannya cuma C. Dengan demikian, si C-nya itu nilainya adalah len Y0. Jadi si C-nya bisa kita ganti dengan len Y0. Nah, dari persamaan terakhir, kita dapatkan ini. Kemudian dua-duanya kita, luas kiri dan kanannya kita komposisikan dengan fungsi EXP dari sebelah kiri. Jadi fungsi EXP dan len, kalau dikomposisikan hasilnya fungsi identitas, jadi kita dapat kembali Y, yang kanan seperti ini. Ingat, EXP itu sama aja dengan E pangkat. Nah, ini dengan sifat eksponen, ini bisa dipecah, padahal E pangkat len Y0 itu tidak lain adalah Y0 itu sendiri. Jadi, kesimpulannya, fungsi yang memenuhi persamaan ini adalah fungsi eksponensial. E pangkat KT dikalikan dengan populasi awal. Nah, kita akan melihat bagaimana kita menggunakan model ini untuk memprediksi populasi dari suatu bakteri, misalkan, pada setiap saat. Oke, misalkan, kita punya bakteri yang bertumbuh dengan cepat dan diperkirakan banyaknya si bakteri itu sebesar 10.000 pada tengah hari. Ini maksudnya pada jam 12 tepat, ya. Ada sebanyak 10.000 bakteri. Kemudian, dua jam kemudian, si bakteri tersebut menjadi 40.000. Nah, yang ingin kita cari tahu adalah kita ingin memprediksi berapa banyak bakteri pada pukul 5 sore. Artinya, 5 jam setelah tengah hari. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa si pertumbuhan bakteri ini mengikuti asumsi tadi. Yaitu bahwa laju pertumbuhannya berbanding lurus dengan populasi bakteri pada setiap saat. Nah, karena tadi si modelnya sudah kita selesaikan, kita bisa langsung pergunakan saja persamaannya. Bahwa Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Nah, ini Y0-nya. Ya, ini pada tengah hari ada sebanyak 10.000. Kemudian, setelah dua jam, ini kita tuliskan Y2. Populasi setelah dua jam banyaknya 40.000. Nah, kemudian dengan menggunakan formula tadi bahwa Y itu sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Kemudian, keruas kiri dan keruas kanan kita evaluasi di T sama dengan 2. Ini Y2-nya sama dengan 40.000. Sedangkan E pangkat KT dengan T-nya 2 adalah E pangkat 2K. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai K-nya. Kita coba selesaikan. Kita bagi kedua ruas dengan 10.000. Makanya, akibatnya kita punya E pangkat 2K sama dengan 4. Karena 40.000 dibagi 10.000 kan sama dengan 4. Nah, kemudian, kedua-duanya, ruas kiri dan kanannya kita terapkan len ke kedua ruas. Yang kiri jadi 2K karena len dan fungsi eksponen basis E saling inverse. 2K sama dengan len 4 atau kita bisa tuliskan K sama dengan setengah len 4. Ingat, si setengah ini bisa dipindahkan ke atas menjadi pangkatnya si 4. Tapi akar 4 kan sama dengan 2. Jadi, K-nya sama dengan len 2. Nah, dengan menggunakan K tersebut, kita bisa masukkan kembali ke persamaan awal Y sama dengan Y0E pangkat KT. K-nya ada len 2, kemudian ini Y0-nya. Nah, ini kalau kita nggak punya kalkulator bisa kita coba disederhanakan sedikit agar perhitungannya lebih mudah. Nah, ini kita dengan menggunakan sifat eksponensial, ini sama aja dengan E pangkat len 2, kemudian dipangkatkan dengan T. Tapi, yang ini itu tidak lain adalah 2. Karena tadi, seperti biasa, E dan len saling inverse. Jadi, si banyaknya populasi itu mengikuti persamaan ini 10.000 dikali 2 pangkat T. Oke, sehingga kalau kita ingin mengetahui berapa banyaknya bakteri setelah 5 jam, berarti berapa? Tinggal disubstitusikan T-nya sama dengan 5. Kalau kita substitusikan T-nya sama dengan 5, kita dapatkan Y5 sama dengan 10.000 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5.32, jadi Rp. 320.000. Jadi, kita prediksi banyaknya bakteri pada pukul 5 sore ada sebanyak Rp. 320.000 bakteri. Oke, kita lanjut dengan contoh yang lain. Nah, selain bisa memodelkan pertumbuhan, si model yang tadi juga bisa kita gunakan untuk memodelkan peluruhan. Asalkan si peluruhannya diasumsikan mengikuti, mempunyai asumsi yang sama. Kalau tadi, laju pertumbuhan yang kita asumsikan berbanding lurus dengan banyaknya populasi. Jadi, di sini si peluruhan kita asumsikan bahwa banyaknya zat yang meluruh berbanding lurus dengan banyaknya zat yang tersisa pada saat itu. Jadi, tetap ini dia akan mengikuti persamaan eksponensial Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk carbon dating ya, untuk mengukur usia dari suatu, misalkan, apa, lukisan atau apa. Nah, pada objek-objek tersebut kita bisa memeriksa berapa kandungan dari karbon 14-nya. Di sini kita punya contoh soal, karbon 14 meluruh dengan laju berbanding lurus dengan banyaknya zat setiap saat. Ini memenuhi asumsi kita tadi ya. Nah, kemudian diketahui misalkan bahwa waktu paruh dari zat ini adalah sekitar 5.730 tahun. Apa waktu paruh? Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat si zatnya itu menjadi tinggal setengah dari mula-mula. Jadi, maksudnya misalkan kalau kita mula-mula punya 1 gram karbon 14, maka memerlukan waktu 5.730 tahun agar si karbon 14 itu tinggal setengah gram lagi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian informasi yang lain adalah jika mula-mula terdapat 10 gram karbon 14, berapa banyak yang tersisa setelah 2.000 tahun. Oke, ini serupa cara penghitungannya seperti tadi, Y sama dengan Y0 E pangkat KT ya. Seperti ini. Hanya sedikit perbedaannya adalah bahwa si K-nya ini nanti akan negatif, karena ini memodelkan peluruhan. Nah, kita bisa menggunakan informasi tentang waktu paruhnya bagaimana? Jadi, ini sama saja bahwa kalau mula-mulanya Y0, setelah 5.730 tahun si Y ini menjadi setengah Y0. Atau kalau kita ingin menggunakan angka yang konkret, si Y0-nya mula-mulanya 10 gram, setelah 5.730 tahun si Y-nya menjadi 5 gram. Jadi, kita bisa substitusikan seperti ini. 5 sama dengan, 5 ini setengahnya dari si Y0. Kemudian, ini adalah waktu yang diperlukannya, waktu paruhnya, kalikan dengan K. Maka, seperti halnya yang tadi, nanti Anda bisa coba lebih detail, apa melakukan perhitungannya. Kita dapatkan si 5.730K sama dengan minus len 2. Atau K-nya adalah sebesar ini. Yang kalau kita tuliskan dalam angka desimal, ya, sekitar ini. Nah, setelah K-nya dapat, ya, kita bisa masukkan ke sini. Akibatnya, kita bisa mengetahui berapa banyak zat tersebut pada setiap saat. Khususnya ketika T-nya sama dengan 2000. Jadi, nanti kita tinggal substitusikan aja ya. T-nya sama dengan 2000. Oke. Jadi, ini si modelnya. Setelah K-nya kita cari. Ini adalah model untuk menyatakan banyaknya karbon 14 setelah T tahun. Berarti, kalau kita ingin tahu setelah 2000 tahun, tinggal substitusikan T sama dengan 2000 ke sebelah kanan. Kalau disederhanakan, hasilnya sekitar 7,85 gram. Nah, berikutnya, hal yang lain yang bisa dimodelkan dengan fungsi eksponensial adalah hukum pendinginan Newton. Jadi, hukum pendinginan ini mengasumsikan bahwa laju perubahan temperatur berbanding lurus dengan selisih suhu benda dengan suhu lingkungan. Ya, seperti apa? Mari kita lihat. Jadi, misalkan T1 adalah suhu lingkungan. Maka, kalau kita gunakan notasi seperti tadi, ini mengatakan bahwa laju perubahan temperatur terhadap waktu, dia berbanding lurus dengan selisih antara T dengan T1. Nah, ini kita asumsikan bahwa si temperatur benda-nya itu lebih panas dibanding temperatur ruangan. Jadi, dia akan mendingin. Itulah kenapa ini disebut hukum pendinginan Newton. Atau kita tuliskan sebagai persamaan dt besar per dt kecil sama dengan kali-kali T min T1 untuk suatu konstanta K. Nah, ini kan mirip-mirip kayak yang tadi ya. Nah, kita berusaha mencocokkan si persamaan ini dengan persamaan yang tadi dengan menggunakan substitusi yang cerdik. Kita misalkan tuliskan S sama dengan T min T1. Jadi, S-nya menggantikan ini. Nah, kalau S-nya adalah ini, apa turunan S terhadap T kecil? Ya, karena T besar T1-nya konstanta, si DS per dt-nya sama aja dengan dt besar per dt kecil. Ya, berarti si persamaan ini bisa ditulis ulang sebagai DS per dt sama dengan KS. Nah, tapi ini kan persis sama dengan persamaan atau model dari pertumbuhan populasi tadi. Solusinya apa yang seperti ini? Ya, S sama dengan S0 dikali E pangkat KT. Seperti itu, ya. Ini solusinya. Atau kalau kita ubah kembali, si S-nya menjadi T min T1. Ini T min T1. S0-nya adalah besarnya T min T1 pada mula-mula. Ya, kalau kita misalkan temperatur mula-mulanya T0, berarti si S0-nya itu adalah T0 dikurang T1. Jadi, kita punya model persamaan seperti ini. Ya, kita lihat contoh bagaimana kita menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang benda yang mendingin mengikuti temperatur lingkungannya. Oke, demikian model pendinginan Newton. Biar videonya tidak terlalu panjang, kita potong dulu sampai di sini. Anda bisa mencoba menerapkan formula yang tadi kita dapatkan untuk pendinginan Newton untuk contoh soal berikut. Nanti soal ini akan kita bahas pada bagian kedua dari video ini. Jadi, silahkan dicoba dan nantikan solusinya pada video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.